Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 6 Dengan cepat sekali Hek Bin Ho Sio berlari turun dari Siong San, Gunung Siong, sebelah selatan Bagaikan terbang saja dia menuruni bukit itu sehingga tidak lama kemudian dia sudah sampai di kaki bukit Di mana dia melihat terjadi pertempuran yang sengit antara belasan orang murid Siaw Lim Pai melawan belasan orang Tosu Para murid Siaw I.M.Pai itu dipimpin oleh seorang Ho Sio tua tinggi besar yang dikenalnya sebagai Tian Gi Ho Sio Yaitu Sute dari Tian Chu Ho Sio yang menjadi wakil ketua Siaw Lim Pai Biarpun antara Hek Bin Ho Sio dan Tian Chu Ho Sio ada hubungan persaudaraan seperguruan Namun dengan Tian Gi Ho Sio, Ho Sio bermuka hitam itu tidak ada hubungan perguruan Karena kalau dia satu perguruan dengan Tian Chu Ho Sio ketika menjadi murid pertapa sakti di Himalaya Sebaliknya Tian Chi Ho Sio menjadi saudara seperguruan dari Tian Hu Sio dalam perguruan Siaw Lim Karena itu, Tian Gi Ho Sio adalah orang yang ahli dalam ilmu silat Siaw Lim Pai dan terutama sekali Dia ahli bermain toya dalam ilmu silat lokun Pertempuran yang terjadi di bukit itu memang tadinya disebab oleh perkelahian perorangan antara seorang murid Siaw Lim Pai melawan seorang Tosu yang lewat di tempat itu Karena memang sudah ada permusuhan antara kedua pihak, maka terjadilah saling mengejek yang berakhir dengan perkelahian Akan tetapi, teman-teman Tosu itu berdatangan dan mengeroyok Hal ini diketahui oleh murid-murid Siaw Lim Pai yang segera membantu saudara mereka Dan terjadilah pertempuran hebat yang melibatkan belasan orang Siaw Lim Pai melawan belasan orang Tosu Karena para murid Siaw Lim Pai yang terlibat dalam pertempuran itu adalah murid-murid kelas 1 dan dipimpin sendiri oleh Tian Gi Ho Sio Sedangkan para Tosu itu pun orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi Maka pertempuran itu seru bukan main dan sangguh pun ketika Hek Bin Ho Sio tiba di situ belum ada yang terluka parah Namun kakek ini maklum bahwa kalau dilanjutkan tentu kedua pihak akan menderita hebat dan jatuhnya banyak korban di kedua pihak takkan dapat dihindarkan lagi Dia juga melihat betapa Tian Gi Ho Sio yang amat lihai itu memperoleh seorang lawan yang juga amat lihai Yaitu seorang Tosu berjenggot panjang yang memainkan sepasang pedang dengan amat baiknya Tongkat atau Toya di tangan Tian Gi Ho Sio yang digerakkan amat cepat berubah menjadi gulungan sinar yang lebar itu saling desak dengan gulungan sinar pedang di tangan kanannya Pertempuran itu sudah mempergunakan senjata dan sewaktu-waktu mesti jatuh korban kalau dia tidak segera turun tangan, pikir Hek Bin Ho Sio Dan satu-satunya usaha terbaik untuk melerai dan mendamaikan dua pihak yang bertentangan adalah mengundurkan pihaknya sendiri lebih dahulu Saudara-saudaraku dari Sio Lim Pai, ku minta kepada kalian, mundurlah dan hentikan perkelahian Berkata demikian, Hek Bin Ho Sio melompat ke medan pertempuran dan menggunakan kedua tangannya untuk melakukan dorongan-dorongan ke arah Tian Gi Ho Sio dan para murid Sio Lim Pai Dari kedua tangannya menyambar hawa yang lembut namun amat kuatnya, membuat para murid Sio Lim Pai terkejut dan terdorong mundur Pada saat itu, terdengar suara lembut Sian Chai, orang-orang penganut suh tidak akan menggunakan kekerasan menentang kekuasaan alam atas diri manusia Mundurlah kalian, saudara-saudaraku dan sesosok bayangan pakaian putih berkelebat Seperti yang dilakukan Hek Bin Ho Sio, bayang putih ini pun mendorong ke arah para Tosu sehingga mereka terpaksa mundur Maka, berhentilah pertempuran mati-matian itu Tian Gi Ho Sio dan para murid Sio Lim Pai yang tadinya merasa penasaran melihat ada orang menghalangi mereka Ketika melihat bahwa yang menghalangi adalah Ho Sio tua bermuka hitam, mereka terkejut Biarpun baru dua kali mereka bertemu dengan Hek Bin Ho Sio, mereka semua telah mengenalnya sebagai suheng dari ketua mereka dan memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Lebih liai daripada ketua mereka Maka kemarahan Tian Gi Ho Sio lenyap, berubah menjadi keheranan dan juga penasaran mengapa suheng dari ketua Sio Lim Pai ini Yang biarpun bukan anggauta Sio Lim, akan tetapi juga seorang pendeta Buddha, melerai perkelahian itu dan tidak membantu para murid Sio Lim Pai Sementara itu, para Tosu juga terkejut melihat bayangan putih yang nilarai dan mengundurkan mereka Akan tetapi ketika mereka mengenal Tosu berjenggot panjang dan berjubah putih itu, mereka pun terkejut dan segera memberi hormat Tosu itu memang terkenal sekali di antara para penganut agama Tsu, terutama sekali di kalangan para tokoh besarnya Karena Tosu itu merupakan seorang datu agama Tsu yang berilmu tinggi Nama julukannya adalah Pek Ito Jin, penganut Tsu berbaju putih Dia amat sederhana, bahkan julukannya hanya memakai To Jin, penganut Tsu, dan jelas julukan itu hanya menunjuk pakaiannya yang putih sebagai identitasnya Dia seorang pertapa di puncak gunung Taisan, dan kadang-kadang merantau mengunjungi kuil-kuil agama Tsu untuk bertemu dengan para ketuanya Memberikan pengarahan dalam agama Tsu, dan juga memberi petunjuk dalam ilmu silat Baik ilmu silatnya maupun ilmu pengetahuannya dalam agama Tsu, amat luas Setelah kedua pihak menghentikan pertempuran, bahkan mundur berkelompok di tempat masing-masing, dua orang kakek itu kini saling berhadapan dalam jarak hanya dua meter Mereka saling pandang, keduanya tersenyum dan Hek Bin Hoesyo yang lebih dulu tertawa Hahaha, sungguh menyenangkan telah bertemu dengan seorang bijaksana, apakah Pin Cheng berhadapan dengan Pek Ito Jin? Pek Ito Jin mengelus jenggotnya dan perlebar senyumnya Sian Tsai, sudah lama mendengar nama besar Hek Bin Hoesyo dan sungguh bahagia rasa Pin Tsu hari ini dapat berhadapan dengan dia Keduanya tertawa gembira dan dua jika yang tadi saling berkelahi dan kini berkelompok, hanya mendengarkan tanpa mengeluarkan kata-kata Mereka masing-masing mengharapkan agar orang sakti-sakti itu membantu pihak masing-masing Oni Tohut Pek Ito Jin benar-benar mengenakan pakaian putih sesuai dengan Ita julukannya benar Dan Hek Bin Hoesyo juga mempunyai muka hitam sesuai dengan jukannya kembali Keduanya tertawa Hahaha, kalau engkau tidak mengenakan pakaian putih, mungkin julukanmu bukan lagi Pek Ito Jin Akan tetapi, engkau akan tetap engkasi An Tsai, benar sekali Kalau no kamu tidak hitam, mungkin julukanmu bukan Hek Bin Hoesyo Akan tetapi tentupun engkau tetap engkau keduanya tertawa lagi Melangkah maju dan saling berpegang kedua tangan dengan sikap yang penuh damai Kata-kata yang keluar dari mulut dua orang sakti itu seperti kelakar saja Namun sesungguhnya mengandung pernyataan yang membuka kebenaran Mereka itu hendak mengatakan bahwa segala bentuk lahir belaka dan sama sekali tidak hubungannya dengan dirinya Boleh saja muka diubah-ubah Pakaian diri ganti-ganti dan nama diganti-ganti pula Namun orangnya tetap itu-itu juga manusia yang hidup di dunia tanpa dikehendakinya sendiri Mereka kini saling berpegangan tangan sambil tertawa Sian Chai, Hek Bin Hoesyo, engkau aku tiada bedanya memang Engkau dan aku sama juga karena itu Sungguh menyedihkan melihat saudara-saudara kita saling hantam Saling benci dan berusaha untuk saling bunuh Mari kita bicarakan baik-baik Pek Itojin engkau benar sekali Hek Bin Hoesyo, mari kita duduk dan bicara Keduanya lalu duduk bersilah di atas tanah Saling berhadapan dan melihat ini Kedua kelompok yang sejak tadi berdiri melihat dan mendengarkan Ikut pula duduk di atas tanah Hek Bin Hoesyo, sekarang selagi kita mempunyai keberuntungan untuk saling bertemu Pincao harap engkau tidak pelit dan suka memberi penerangan kepada kami para tosu yang bodoh Mengapa antara para penganut agama Buddha dan para pemeluk agama itu terdapat permusuhan Omi Tohut? Semoga Seng Buddha menuntun kita semua ke jalan terang Saudaraku yang baik Pek Itojin, kalau menurut apa yang Pincao lihat Segala bentuk permusuhan timbul karena kebodohan Kalau permusuhan timbul antara kedua kelompok yang beragama titik Jika hal itu tentu dikarenakan kefanatikan dan kefanatikan adalah kebodohan Apakah maksud kita memasuki suatu agama? Bukan lain untuk meninggal segala macam kejahatan dan mengambil jalan bersih dalam hidup kita Kita dapat memulai hidup baru, mengalami jalan kehidupan yang bersih kalau Meninggalkan semua kotoran dari perbuatan kita di masa lalu Perbuatan kotor itu termasuk perbuatan yang dasari nafsu, termasuk kebencian Sekarang, dua kelompok orang beragama saling bermusuhan dan saling membenci Bukankah ini berarti bahwa kita tidak meninggalkan jalan kotor Melainkan meninggalkan jalan baru yang bersih kembali ke jalan kotor? Mungkin tidak menyadari akan hal ini Mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini benar dengan alasan-alasan dan pembelaan pun juga untuk membenarkan yang salah ini Untuk membersihkan yang kotor ini Namun, jelas bahwa kebencian dan permusuhan adalah jalan kotor yang salah Kita, dalam bakaran nafsu pementingan diri sendiri yang meluas menjadi kentingan kelompok, agama dan lain-lain Menjadi buta dan lupa bahwa inti ajaran agama kita masing-masing adalah mencari kedamaian dan meninggalkan segala bentuk pertentangan Dan kita, dengan nafsu kita, bahkan menyeret agama ke dalam kebencian dan permusuhan Hal inilah yang perlu kita sadari Kita harus membuka macam melihat kenyataan dan berani melihat kesalahan dalam diri sendiri Bukan selalu membuka macam melihat kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain Bagaimana pendapatmu? Tek, satu tojin siantai Saudara-saudaraku penganut agama tu, apakah kalian sudah mendengar semua kebenaran yang keluar dari mulut Hek bin Hwasyo tadi? Kalau sudah mendengar dan mengerti, kerjakanlah Buang semua pertikaian dan permusuhan, lenyapkan kebencian dari daam batin Dan kalau ada persoalan dengan pihak lain, rundingkanlah dengan damai, dengan musyawarah seperti yang sepatutnya dilakukan orang-orang beragama yang taat kepada ajaran agamanya Setelah berkata demikian kepada para tosu di belakangnya, Tek Itojin lalu menghadap Hwasyo muka hitam itu lagi dan berkata Hek bin Hwasyo, semua penjelasanmu tentang kefanatikan yang bodoh itu memang tepat sekali Pinca juga melihat akan kebenaran ini sayangnya bahwa kita mempunyai suatu penyakit lain, yaitu selain kefanatikan juga kemunafikan Kita adalah orang-orang munafik Inipun suatu kebodohan besar karena kita tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang munafik Selalu berpura-pura, tidak ada kesatuan antara ucapan, pikiran, dan perbuatan Kita menutupi kekotoran diri dengan bermacam kaya Kekotoran badan kita tertutup dengan pakaian bersih, perbuatan kalau kita ditutupi dengan alasan-alasan bersih, demi ini dan demi itu Seorang bijaksana tidak akan membiarkan kepicikan pikiran menguasai dirinya, tidak membiarkan si aku merajalela karena selagi si aku merajalela, maka segala perbuatan pasti berpamerih demi kepentingan aku Si aku ini dapat membesar menjadi milikku, keluargaku, kelompokku, bangsaku, agamaku, dan selanjutnya Seorang bijaksana akan selalu waspada akan si aku dalam dirinya karena pikiran dan nafsu yang mencipta si aku itulah satu-satunya musuh berbahaya selama hidupnya Bukankah demikian keadaannya, sahabatku Hek Bin Ho Sio Omitohut mendengar engkau bicara seperti mendengar hati Nurani Kak Ita sendiri yang bicara Sahabatku Pek Ito Jin, kakek bermuka hitam itu lalu menoleh kepada para murid Sio Wiem Pai Saudara-saudaraku dari Sio Wiem Pai, indahkah kalian mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Pek Ito Jin tadi? Kita harus menyadari bahwa selama kita membiarkan si aku merajalela, maka hidup kita akan penuh keinginan Kalau keinginan-keinginan si aku dari diri kita masing-masing itu kita kejar dalam pelaksanaan, maka akan terjadi bentrokan antara keinginan-keinginan yang saling bertentangan Dan bentrokan ini menimbulkan permusuhan, dendam dan kebencian Apakah kalian sebagai penganut agama Buddha yang menuntun kita arah jalan terang dan kasih sayang, mau? Membiarkan diri kita kelepotan kotoran berupa benci, dendam dan permusuhan Tian Gi Hwosyo dan para musyau limpai terkejut dan mereka pun menggeleng kepala Percakapan antara kedua orang sakti itu menggugah kesadaran mereka yang selama ini dibutakan oleh nafsu kemarahan dan dendam Lo Qian Pwe berdua menggugah kesadaran kami, demikian Tian Gi Hwosyo berkata, suaranya lantang dan tegas, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar Kami menyadari kesalahan kami dan mulai detik ini akan berusaha kembali ke jalan benar yang terang Akan tetapi, hendaknya Ji Wilo Qian Pwe melihat kenyataan bahwa para murid siau limpai menuruti bisikan jiwa untuk membela rakyat jelata yang tertindas oleh adanya kerja paksa sehingga banyak jatuh korban Apakah menurut Ji Wilo Qian Pwe, dua orang tua gagah, kita harus tinggal diam saja melihat betapa rakyat jelata yang sudah serba kekurangan hidupnya itu kini diperas, ditekan dan dijadikan korban kekejaman para petugas? Melihat orang lain menderita dan kita diam berpangku tangan saja bukankah itu merupakan suatu dosa yang besar pula? Apalagi bagi seorang pendekar, pantaskah dia disebut pendekar kalau tidak turun tangan menolong mendengar ucapan wakil ketua siau wii empai itu Para murid siau limpai mengangguk tanda setuju karena mereka pun menjadi bingung dan sanksi karena adanya kenyataan itu Tiba-tiba Tosu jenggot panjang yang pandai menggunakan pedang dan yang tadi menjadi lawan tangguh Tian Gihwesio berseru dengan lantang pula Siancai, bukan maksud Pinto untuk membantah siapapun Pinto dan para murid juga mengerti akan kebenar-kebenaran yang tadi diucapkan oleh dua orang locian Pwe Akan tetapi, ada kenyataan lain yang membuat kami merasa bingung Bagaimanapun juga, kita semua adalah orang-orang yang bernegara dan negara mempunyai pemerintah yang patut dipatuhi dan dibelah Karena tanda adanya pemerintah, kehidupan rakyat jelata akan menjadi kacau balau rusak tanpa ada ketertiban lagi Dan kita melihat betapa usaha pemerintah menggali terusan yang menghubungi Wong Ho dan Yang Ceki yang adalah suatu usaha yang amat baik Walaupun merupakan pekerjaan besar yang amat sukar dan berat Kalau usaha itu sudah jadi, maka rakyat pula lah yang akan menikmati hasilnya Kemudian, kita melihat betapa ada golongan yang menentang kebijaksanaan pemerintah itu Kami sebagai rakyat yang baik, tentu tidak mendiamkan hal ini Terjadi kami bangkit untuk membantu pemerintah, menentang mereka yang hendak menghalangi pekerjaan besar itu Nah, demikianlah keadaannya sehingga timbul bentrokan-bentrokan Maka bagaimana baiknya, harap Jiwi Locian PWSU di memberi petunjuk kepada kami Hek Bin Hoesyo dan Pek Itojin saling pandang, kemudian tiba-tiba keduanya tertawa bergelak Pek Itojin, apakah engkau melihat kelucuan ini? Tanya Hek Bin Hoesyo Tosu tua itu mengangguk Ya, aku melihatnya Sama, tapi tidak serupa Serupa, tapi tidak sama Hahaha, memang lucu Beginilah jadinya kalau orang menjadi buta oleh berkilauannya tujuan Semua tujuan itu baik, semua cita-cita itu baik, tentu saja Mana ada cita-cita yang buruk ikan tetapi orang terlalu memperhatikan dan mementingkan tujuannya sehingga tidak melihat lagi apakah pelaksanaan untuk mencapai tujuan itu benar atau tidak Para Hoesyo mempunyai tujuan untuk melindungi rakyat, sebaliknya para Tosu juga ingin membela pemerintah demi kebaikan rakyat Keduanya jelas mempunyai tujuan yang baik Akan tetapi mengapa mereka sampai bermusuhan walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kebaikan rakyat? Karena care mereka untuk melaksanakan tujuan itu yang berbeda, bahkan bertentangan Kalian lupa bahwa yang terpenting bukanlah tujuannya, melainkan caranya, pelaksanaannya Pelaksanaan inilah perbuatan, inilah kehidupan, sedangkan cita-cita dan tujuan itu hanyalah khayalan belaka Yang harus diperhatikan justru pelaksanaan ini, justru care yang melahirkan perbuatan ini Apapun tujuannya betapa luar cita-citanya, kalau dilaksanakan dengan care yang tidak benar, akhirnya akan melahirkan hal yang tidak benar pula Nah, sekarang kalian sudah melihat bahwa tujuan kalian sama, mengapa tidak mencari persamaan pula dalam care melaksanakannya kedua pihak yang mendengarkan menjadi tertarik dan semakin tergugah kesadaran mereka Siantai, memang Hek Bin Hoesyo hanya mukanya saja, hanya kulitnya saja yang hitam Akan tetapi isinya alangkah putih bersihnya Nah, kalian semua sudah mendengar dan pintu akan merasa heran kalau belum juga terbuka mata batin kalian Mata batin baru dapat terbuka kalau batin itu sendiri bebas dari segala bentuk kotoran, dan batin bersih dan bebas kalau disitu sudah tidak ada lagi penonjolan si aku dengan segala dendam kebenciannya, iri hatinya, kecewaannya, harapan-harapannya kekuasaannya, dan segala macam kepentingan diri sendiri Nah, marilah mulai detik ini kita buang jauh-jauh segala rasa dendam dan kebencian, seolah-olah semua itu telah mati dan kita hidup baru dengan segala kebersihan dan kebebas batin Dan kini semua orang dari kedua pihak itu bangkit dan saling menghampiri, tanpa diberi contoh lagi, dengan spontan mereka saling memberi hormat, saling memberi maaf dan saling mengaku salah, dipelopori oleh Tian Gi Hoesyo dan Tosu berjenggot yang tadi menjadi lawannya Melihat ini, Teg Itojin dan Hek Bin Hoesyo menjadi girang sekali dan mereka berdua lalu saling bergantian memberi wajangan-wajangan kepada lebih dari 30 orang itu Hidup adalah belajar Belajar adalah hidup Mempelajari isi kehidupan ini tidak seperti mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang harus dihafal dan ulang-ulang Hidup bukanlah suatu perulangan sehari-hari Hidup seperti sungai mengalir, seperti awan bulgar di angkasa, setiap saat berubah, setiap detik berbeda Tidak mungkin mengambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang mati, sesuatu yang mandek Mempelajari hidup berlaku selama hidup sendiri Dengan membuka mata Dengan pengamatan yang penuh kewaspadaan, penuh perhatian Bukan dengan menciplak pelajaran yang sudah ada Karena penciplakan adalah pemaksaan dan karenanya palsu, betapapun baik nampaknya Dan yang palsu itu, betapapun indah kelihatannya, tetap saja palsu dan karenanya tidak wajar lagi Tidak bersih lagi Kebaikan tidak mungkin dapat dipelajari, tidak mungkin dapat dihafalkan Kebaikan yang dipelajari dan dihafalkan, hanyalah suatu kemunafikan, suatu kepalsuan Karena kebaikan perti itu pasti berpamrih dan pamrih ingin baik Dan kalau yang ingin baik itu si aku, sudah pasti karena si aku melihat suatu keuntungan dalam kebaikan itu Si aku ini tidak mungkin dapat bernuat tanpa pamrih demi keuntungan diri sendiri Betapapun kadang-kadang pamrih itu diselundukan, disusukan, disembunyikan dan diberi pakaian dan sebutan macam-macam Tetap saja pamrih, tetap saja akhirnya demi kepentingan si aku Amat cerdiklah si aku ini Sengguh kadang-kadang seng pamrih dapat disulap sedemikian rupa sehingga tidak nampak sebagai pamrih lagi Akan rapi, disulap bagaimanapun juga Tetap perbuatan yang didorong oleh si aku, sudah pasti berpamrih Perbuatan baru bebas dari si aku, bersih dari pamrih, kalau perbuatan itu didasari cinta kasih, didorong bukan oleh nafsu, pikiran atau si aku Melainkan terdorong oleh getaran perasaan yang tersentuh, oleh imam hati, oleh keharuan dan cinta kasih, dan cinta kasih Bukan lagi cinta kalau sudah ada si aku bercokol disitu Karena yang disangka cinta kasih itu hanyalah cinta kasih dirahi semata Cinta nafsu yang selalu mengharapkan balas jasa demi kepentingan, kebaikan, kesenangan diri sendiri pada akhirnya Waktu berjalan cepat sekali kalau tidak diperhatikan Mereka yang sedang mendengarkan urayan kata-kata penuh Jangan penting dari dua orang sakti itu pun lupakan waktu Matahari mulai condong ke barat ketika tiba-tiba muncul seorang murid Xiaolin Pai berlari-larian Susuk celaka Xiaolin Pai diserbu pasukan pemerintah demikian kata mereka kepada Tian Gi Hwasyo Tentu Tian Gi Hwasyo dan para murid Xiaolin Pai terkejut sekali dan mereka baru ingat bahwa pada tengah hari Xiaolin Pai, Xiaolin Pai akan diadakan pertempuran antara para murid Xiaolin Pai untuk membicarakan tentang penderitaan rakyat jelata berhubung dengan digali terusan itu Dan mereka semua begitu tertarik oleh hujangan kedua orang kek sakti itu sehingga lupa waktu kini tiba-tiba dikejutkan dengan berita bahwa Xiaolin Pai diserbu oleh pas pemerintah Ji Wilo Cian Pwe, maafkan kami kata Tian Gi Hwasyo dan dia cepat bangkit dan meloncat lari mendaki bukit Diikuti oleh belasan orang murid Xiaolin Pai Sian Chai, kita harus membantu para sahabat dari Xiaolin Sikalo Mieka terancam bahaya kata Tosu berjenggot panjang dan dia pun meloncat dan lari diikuti belasan orang Tosu lainnya Melihat ini, Pek Ito Jin dan Hek Ien Hwasyo menarik napas panjang dan saling pandang, kemudian Hek Bin Hwei Berkata, Omi Tohut, segala sesuatu telah digariskan menurut karma dan manusia takkan dapat terlepas dari karmanya, yang penting adalah saat ini Kemairin sudah berlalu dan biarkan berlalu Esok hanyalah bayangan dan biarkan esok datang seperti apa adanya Saat ini yang penting, dan apapun yang terjadi saat ini, itulah yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan yang akan menimbulkan kebijaksanaan, kata Pek Ito Jin Benar sekali, Tosu Tiang Mari kita lihat apa yang terjadi di sana, katanya lalu bangkit dan mendaki bukit itu Ketika mereka melihat asap mengepul puncak bukit, keduanya berhenti memandang dengan alis berkerut Hem, terjadi kebakaran di sana, kata Pek Ito Jin Omi Tohut, haruskah sampai begitu Hek Bin Hwasyo berkata seperti bertanya kepada diri sendiri Mereka lalu berlari dengan cepat mendukit menuju ke Siau Hektometersi Apakah yang telah terjadi di Sialim Si, di Fihara yang megah dan biasanya amat sunyi penuh kedamaian itu Seperti kita ketahui, Tian Chu Hwasyo ketua Siau Lim Pai pada saat itu dengan mempersiapkan pertemuan dengan para murid Siau Lim Pai yang tinggal luar kuil Satu dan lain untuk membicarakan tentang pertentangan antara para murid Siau Lim Pai dan petugas pengumpulan tenaga untuk bekerja proyek besar penggalian terusan Tian Chu Hwasyo adalah seorang yang berwatak keras berdisiplin Memang watak seperti ini dibutuhkan seorang ketua yang memimpin banyak murid Tanpa disiplin, maka tidak akan ada ketertiban, walaupun disiplin ini mengandung kerasaan pula Disiplin yang dipaksai pihak lain, apalagi disiplin yang melindungi ancaman hukuman, pasti mendatangkan konflik Berbeda dengan disiplin diri, disiplin yang timbul karena kebijaksanaan, karena pengertian mendalam dari kewaspadaan Disiplin diri memang perlu, mutlak perlu bagi kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga Ketika mendengar laporan dari para idnya tentang kekejaman para petugas terhadap rakyat jelata Betapa banyak rakyat harus melarikan diri mengungsi agar jangan sampai diambil secara paksa oleh para petugas yang diperkuat oleh pasukan pemerintah Betapa istri dan anak-anak ditinggal suami, orang-orang tua yang membutuhkan pelayanan ditinggal putra-putra mereka Betapa para pekerja disuruh bekerja siang malam, diperlakukan sebagai para hukuman yang melaksanakan kerja paksa Mendengar semua ini, Tian Chu Hwesuo merjadi marah Akan tetapi, selagi mendengar laporan seorang demi seorang dari banyak murid itu Tiba-tiba masuk seorang murid penjaga yang dengan muka pucat melaporkan bahwa ada pasukan pemerintah datang menuju ke Xiao Lim Si Mendengar ini, para murid Xiao Lim Pai menjadi kaget dan bersiap-siap Akan tetapi Tian Chu Hwesuo memperingatkan mereka agar jangan melakukan kekerasan Ingat, tanpa perintahku, tidak boleh ada yang melawan pasukan pemerintah, demikian katanya Pin Cheng sendiri ak menemui komandan pasukan dan bicara dengan dia Bagaimanapun juga, kita membela rakyat sebagai pendekar, bukan sebagai pemerontak Kita buka pemerontak? Karena itu, jangan ada yang menyerang pasukan itu kalau mereka datang ke sini Biarpun merasa khawatir sekali, para pendekar Xiao Lim Pai itu menyatatakan taat kepada pemimpin mereka Dan ingat, mereka yang pernah bentrok dengan para petugas dan dikenal Sebaik bersembunyi di dalam saja dan jangan memperlihatkan diri agar tidak menimbulkan keributan Pesan pula Tian Chu Hwesuo sebelum dia keluar dari ruangan pertemuan itu, menuju ke ruangan depan Ternyata laporan murid itu benar, sebuah pasukan yang terdiri dari kurang lebih 500 orang telah mengepung Fihara Xiao Lim Dan kini rombongan perwira yang memimpin pasukan sudah turun dari atas bunggung kuda mereka dan menuju ke pintu gebang Yang mengepalai mereka adalah seorang panglima berusia lima puluhan tahun, pakaian gagah gemerlapan, bersikap acuh dan dengan pedang tergantung diinggang dia melangkah menuju ke pintu gebang Diikuti oleh belasan orang perwira pembantu Beberapa orang pengawalnya memegang bendera dan tanda angkatnya Panglima ini bukan orang asing bagi para murid Xiao Lim Pai Dia adalah Cheong Haki, seorang panglima yang sudah seringkah berkunjung ke Xiao Lim Pai Baik sebagai utusan pemerintah atau sebagai tamu dari ketua Xiao Lim Pai Akan tetapi sekarang sikapnya tidak seperti seorang sahabat atau seorang tamu yang baik Dia kelihatan marah, congkak, bahkan ketika para penjaga pintu gebang memberi hormat Dia tidak menanggapi, melainkan dengan angkunya terus melangkah masuk melah pintu gebang yang sudah dibuka Diiringi belasan orang pembantunya yaitu rata-rata memasang wajah yang kaku dan keras Ketika rombongan perwira ini tiba seram di depan Mereka berhenti karena melihat Tian Chu Hwesu yang mengenakan pakaian ketua Xiao Lim Pai lengkap Dengan jubah berwarna kuning berkotak-kotak merah dan tongkat ketua di tangan Telah berdiri menyambut di ruangan depan itu ditemani para Hwesu pemantunya Dan murid-murid kepala yang sebagian besar adalah para Hwesu yang sudah tinggi ilmunya Para murid yang berdatangan dari luar Fihara tidak memperlihatkan diri Jumlah para Hwesu, dari para pimpinan sampai dengan para petugas rendahan Semua ada kurang lebih 50 orang Akan tapi, yang kini berada di luar kuil bersama Tian Chu Hwesu untuk menghadapi para Tosu Ada belasan orang sehingga yang berada di kuil tinggal 30 orang lebih Para murid yang berdatangan dari luar kuil berjumlah 20 orang lebih sehingga pada saat itu Jumlah murid Xiao Lim Pai yang berada di kuil kurang lebih 60 orang Melihat ketua Xiao Lim Pai sudah berdiri menyambutnya bersama murid-murid Xiao Lim Pai Tiong Hap Ki atau Tiong Chiang Kun, perwira Tiong, mi mandang tajam Matanya mengerling ke kanan kiri mencari-cari, seolah-olah dia hendak mencari orang-orang yang bersembunyi di dalam kuil Sementara itu, Tian Chu Hwesu dapat melihat betapa sikap Chiang Chiang Kun tidak bersahabat Maka dia pun mendahului dengan angkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, suaranya halus Omi Tohut selamat datang, Chiang Chiang Kun Kunjungan Chiang Kun sekali ini mengejutkan, tiba-tiba dan membawa pasukan Ada urusan apakah gerangan, Chiang Kunjung Hap Ki adalah panglima sudah terkenal pandai dalam ilmu perang dan ilmu silat Karena dia seorang ahli silat yang pandai, maka dia bersahabat dengan ketua Xiao Lim Akan tetapi dia pun seorang yang berwatak keras, sesuai dengan kedudukannya sebagai panglima perang yang selalu dihadapkan kekerasan Karena dia sudah berperasangka buruk dan memandangi Xiao Lim Pai pada saat itu sebagai lawan dan musuh, sikapnya pun nampak keras Lenyap semua keramahannya yang terhadap sahabatnya itu Lo suhu, katanya, suaranya lantang dan mengandung kekerasan Pelukkah lagi berpura-pura? Sudah berbulan-bulan lamanya Xiao Lim Si memperlihatkan sikap bermusuhan Bahkan akhir-akhir ini para murid Xiao Lim Pai bertindak sebagai musuh Apakah lo suhu hendak menyangkal dan kini berpupu ratanya lagi Apa maksud kedatanganku dengan pasukan Omi Tohut, Chiang Chiang Kun? Belum pernah pihak Xiao Lim Pai mempunyai sedikitpun maksud untuk melawan Pemerintah Harap Chiang Kun jelaskan, dalam hal bagaimana Chiang Kun menganggap kami bertindak sebagai musuh Tian Chu Hwa Suo Chiang Yang membentak, suaranya menggelegar Engkau telah membiarkan murid-murid menentang pemerintah Bahkan menggunakan kekerasan membunuh banyak pasukan pengawal para petugas Yang melaksanakan pekerjaan galian terusan Apakah engkau hendak menyangkal itu? Xiao Lim Pai hendak memberontak lebetapa rendahnya budi orang-orang yang tidak ingat akan kebaikan orang Bukankah Fihara Xiao Lim Pai dibangun karena bantuan pemerintah pula sekarang? Xiao Lim Pai hendak menentang pemerintah, hendak memberontak Omi Tohut Harap Chiang Kun suka bersikap sabar dan tenang Chiang Kun sudah cukup mengenal kami Apakah kami orang-orang yang berjiwa pemberontak terhadap pemerintah? Sama sekali tidak mungkin Kami tidak memberontak, tidak menentang pemerintah yang dilakukan oleh anak murid Xiao Lim Pai Hanyalah suatu kewajaran saja Melihat rakyat yang ditekan dan dipaksa harus kerja tanpa perhitungan, tanpa perikemanusiaan Xiao Lim Pai menentang dasan, bukan menentang pemerintah akan tetapi melawan para petugas pemerintah Berarti melawan pemerintah Itulah, tidak perlu banyak cakap lagi Kami tahu bahwa para pemberontak itu, yang telah menentang pemerintah dan lakukan pembunuhan terhadap banyak tugas pemerintah, kini bersembunyi di kuil Tian Chu Ho Sio, kami masih memandang muka para pimpinan Xiao Lim Siang tidak berdosa Keluarkan semua pemberontak yang bersembunyi itu untuk kami tangkap, dan para anggauta Xiao Li Impai yang lain akan dibiar tinggal di Fihara seperti biasa, tidak akan kami ganggu Kami hanya akan menangkap mereka yang menentang pemerintah Tian Chu Ho Sio mengerutkan alisnya Dia tahu siapa yang dimaksudkan oleh Pang Lima itu Tentu para murid Xiao Lim Pai yang berdatangan tadi Agaknya Pang Lima itu telah mempunyai matematu yang melapor akan kedatangan para murid Xiao Lim Pai dari itu Tiong Chiang Kun, Pin Cheng tidak lihat adanya seorang pun pemberontak kuil ini Tiong Kun mendapatkan keterangan palsu Tidak ada pemberontak di dalam kuil kami bohong Harap engkau tidak membela para pemberontak itu Lo suhu kalau kau ingin melihat Fihara ini selamat Pin Cheng tidak berbohong Tiong Kun memang tidak ada seorang pun pemberontak di dalam kuil ini Tiong Chiang Kun terbelalak Ho Sio tua itu tidak mungkin berbohong, pikirnya Dia mengenal benar Tian Chu Ho Sio dan yakin bahwa ketua Xiao Lim Pai itu tidak mungkin bicara bohong Maka dia pun menoleh kepada seseorang yang ikut dengan rombongan perwira masuk Orang ini bukan seorang perwira, melainkan seorang yang berpakaian seperti pendeta, seorang tosu Ketika melihat perwira tinggi itu memandang kenanya Orang itu lalu maju ke depan suaranya lantang ketika telunjuknya menuding ke arah Tian Chu Ho Sio Tian Chu Ho Sio, sungguh tidak pantas sekali engkau Sebagai seorang ketua yang berkedudukan tinggi Masih hendak melindungi kaum pemberontak dan bicara bohong Pinto melihat dengan metu kepala sendiri bahwa para pemberontak itu memasuki kuil sejak pagi tadi Dan engkau berani mengatakan bahwa di dalam kuil tidak ada pemberontak Tian Chu Ho Sio memandang kepada tosu itu dan sinar matanya seperti mencorong Omi Tohut, kiranya ada ularnya di bawah rumput Tu Tiang, siapapun juga adanya Engkau, Pin Cheng jelaskan sekali lagi bahwa di dalam kuil ini tidak pemberontak dan tidak ada penjilat Wajah tosu itu berubah merah karena dia merasa disindir dengan sebutan penjilat Tian Chai, sungguh seorang Ho Sio yang sudah tua akan tetapi, pandai berdusta Tian Chu Ho Sio, kalau memang engkau tidak berbohong Beranikah engkau bersumpah bahwa di dalam kuil ini tidak ada pemberontak bersembunyi Ucapan seorang Ho Sio tidak pernah berbohong, tidak perlu bersumpah akan tetapi Pin Cheng menyatakan sekali lagi bahwa di dalam kuil ini tidak seorang pun pemberontak Tian Chu Ho Sio tosu itu kini berseru marah Xiao Lim Pai sungguh tak mengenal Budi Dibaiki oleh pemerintah malah kini mendontang pemerintah Begitukah pelajaran agamamu? Tidak mengenal Budi orang To Tiang, dengarlah baik-baik dalam pelajaran kami Tidak ada sebutan hutang Budi Kalau ada murid kami yang menentang, jelas bahwa yang ditentangnya itu adalah orang-orang yang tidak benar Siapapun dia, biar yang pernah melepas Budi sekalipun Kalau bertindak jahat tentu akan ditentang oleh murid-murid kami Seorang yang berhutang Budi lalu membantu penolongnya itu melakukan kejahatan Jelas bukan orang baik, hanya seorang penjilat yang berbahaya Kami tidak biasa begitu Kami tidak ingin melibatkan diri dalam karma dengan hutang-priutang Budi dan dendam Cheong Cheong Kun Sudahlah, tidak perlu banyak cakap lagi dengan pendekta tua yang pandai berbohong ini Lebih baik lakukan penggeledahan ke dalam kuil Pinto yakin mereka berada di dalam Kalau sampai pinsel berbohong dan mereka berada di dalam, kepala Pinto menjadi penggantinya Mendengar ucapan Tosu itu, Cheong Cheong Kun kembali bersemangat Dia pun melangkah maju dan dengan nada mengancam dia berkata kepada Tian Chu Ho Siu Lo Suhu, sekali lagi ku peringatkan kepadamu agar menyerahkan para pemberontak itu baik-baik kepadaku Engkau dengarlah, Lo Suhu Lihat ini, datang atas nama pemerintah, atas nama Kaisar Aku telah mendapat perintah untuk menangkap para pemberontak Aku datang bukan atas namaku sendiri Melainkan sebagai wakil pemerintah Wakil yang menjunjung perintah Kaisar sendiri Dia memperlihatkan Leng Ho, bendera perintah Kaisar Kepada Tian Chu Ho Siu yang diam-diam menjadi tekejut sekali Kalau Kaisar yang memberi perintah, berarti hancurlah Xiao Lim si Akan tetapi, bagaimana mungkin menyerahkan para murid Xiao Lim sebagai pemberontak? Dan dia tidak pernah berbohong Dalam pandangan para murid itu bukan pemberontak Mereka menentang para petugas yang menindas rakyat Bukan berarti memerontak kepada pemerintah untuk menggulingkan Kaisar dan merampas kedudukan Biarpun wajahnya berubah pucat dan dia cepat memberi hormat kepada bendera tanda kekuasaan yang diberikan Kaisar itu Dia menggeleng kepala Maaf, Ciong Ciyang Kun, di dalam kuil ini tidak ada pemberontaknya Tidak ada seorang pun pemberontak di antara kami Tosu itu tiba-tiba berteriak Hweswe tua, jangan mengelabui kami Para pemberontak itu adalah murid-murid Xiao Lim Pai yang datang pagi hari tali dan kini berada di dalam kuil Hayo katakan bahwa tidak ada murid-murid Xiao Lim Pai yang bukan Hwesweo di dalam kuil Tosu ini memang cerdik dan dia mengerti mengapa ketua Xiao Lim Pai yang tidak pernah berbohong itu berani berkukuh Mengatakan bahwa tidak ada pemberontak di dalam kuil Tentu saja, ketua Itu tidak menganggap para muridnya pemberontak Maka dia berani berkata demikian Kini Tian Ciu Hwesweo yang menundukkan mukanya Omi Tohut, tentu saja ada murid-murid kami di dalam kuil Akan teti mereka bukan pemberontak Ciong Ciyang Kun juga baru menyadari Maka dia pun melangkah maju lagi makin dekat Loh Suhau, minggirlah biarkan kami masuk untuk melakui penggeledahan dan penangkapan Dan memberi isarat ke belakang dan masuklah pasukannya ke dalam Sehingga memenuhi pekarangan depan dan bagian depan seram di itu Mereka siap dengan senjata mereka Tahulah Tian Ciu Hwesweo bahwa saat terakhir telah tiba di mana dia harus mengambil keputusan Yaitu merirahkan para muridnya untuk ditangkap sebagai pemberontak Atau mempertahankan kehormatan Siao Lim Pai yang hendak dilanggar Kini Ciong Ciyang Kun para pembantunya sudah bergerak melangkah maju Agaknya hendak memaksa memasuki kuil Tahan bentak Tian Ciu Hwesweo Ciong Ciyang Kun menghentikan langkahnya Lalu membentak Tian Ciu Hwesweo Apakah engkau hendak melawan utusan kaisar dan menjadi pemberontak pula Wajah Tian Ciu Hwesweo kini menjadi merah sekali Matanya mencorong ketika dia berkata Ciong Ciyang Kun, engkau tentu tahu bahwa Pincheng dan seluruh murid Siao Lim Pai bukanlah pemberontak Kalau andai kata ada di antara murid Pincheng yang melawan petugas pemerintah Itu bukan berarti melawan pemerintah Melainkan karena si petugas NG bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dengan mengandalkan Kekuasaan yang ada padanya Memang ada murid-murid Siao Lim Pai yang berada dalam kuil Akan tetapi sama sekali bukan pemberontak Fihara kami adalah tempat ibadah yang suci Tidak dapat dimasuki sembarang orang saja Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan Fihara Pincheng melarang siapapun juga untuk memasukinya Tian Ciu Hwesweo, ingat, kami adalah petugas yang mewakili pemerintah Membawa perintah kaisar Kami akan menggeledah ke dalam kuil maaf Pincheng melarangnya kata Tian Ciu Hwesweo Bagus, itu namanya pemberontak Kalau kami memaksa masuk Engkau akan menyerang kami Para murid Siao Lim Pai sudah loncatan dan berbaris melintang Menutup jalan masuk dan sikap mereka sudah jelas Mereka akan mempertahankan Fihara mereka mati-matian Kalau perlu dengan pertumpahan darah Tetapi Tian Ciu Hwesweo membentak lima muridnya Kalian mundur menergar bentakan ini Para murid terkejut terpaksa mereka mundur Walaupun mereka merasa penasaran Mengapa ketua mereka menahan mereka dan menyatakan mundur Bukankah sudah jelas bahwa Panglima kerajaan itu mempunyai buruk terhadap Siao Lim Pai? Dengan sikap tenang Tian Ciu Hwesweo menghadapi para perwira itu Lalu berkata kepada seorang murid di belakang Ambilkan seguchi minyak bakar biarpun murid itu merasa heran tidak mengerti Namun dia cepat mentaati perintah gulunya Dan tak lama kemudian Tian Ciu Hwesweo menerima guci minyak itu Tanpa ragu lagi Dia menyiramkan minyak ke atas kepalanya Sehingga minyak membasai seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki Ciong Chiang Kun, Pin Cheng bukan pemberontak Juga semua murid Siao Lim Si bukan pemberontak Biarpun pemerintah telah membantu kami dengan pemenangunan kudil ini Namun seluruh fihara ini adalah milik kami dan menjadi hak kami Oleh karena itu Sekali lagi Pin Cheng minta agar Chiang Kun dan semua pasukan meninggalkan tempat ini Dan Pin Cheng akan menghadap Sri Baginda Kaisar di kota reja untuk menerima keputusan beliau Akan tetapi kalau Chiang Kun berkeras hendak melanggar hak kami dan memasuki fihara Apalagi menangkap murid-murid Siao Lim Pai Terpaksa kami melarangnya Kami membawa surat perintah Membawa kekuasaan dari Kaisar Biarpun kalian melarang Kami akan tetap masuk dan menangkapi para pemberontak kata Chiang Chiang Kun Kalau begitu Pin Cheng akan membakar diri untuk memprotes tindakan Chiang Kun Dan untuk menyatakan bahwa kami sungguh bukan pemberontak Ha, silakan kata Chiang Chiang Kun sudah marah karena dia merasa yakin bahwa orang-orang Siao Lim Pai itu pemberontak Dan menentang kebijaksai pemerintah membuat terusan yang merupakan pekerjaan besar dan penting itu Tian Chu Hwesuo berseru lirih Lalu mulutnya berkemak-kemit membaca doa dan tongkatnya dia pukulkan dengan kerasnya ke atas lantai depan kakinya Pukulan itu sedemikian kerasnya sehingga mengeluarkan bara api yang menyambar kaki pendeta yang basah oleh minyak bakar Seketika api bernyala dan dengan cepatnya lidah api menjilat ke atas dan berkobar-kobar Suhu beberapa orang mirip kepala Siao Lim Pai terkejut dan berloncatan ke depan untuk menyelamatkan guru mereka Akan tetapi Tian Hu Hwesuo yang masih berdiri tegak berseru dengan suara nyaring Berhenti Biarkan Pin Cheng menjadi korban demi kebersihan nama Siao Lim Si Akan tetapi ingat pesan Pin Cheng Para murid Siao Lim Pai selamanya bukanlah pemberontak-pemberontak Melainkan para pendekar yang selalu menentang kejahatan menjadi pelindung rakyat tertindas Setelah berkata demikian, Tian Chu Hwesuo roboh dan tubuhnya terus terbakar sampai hangus Sementara itu, Ciong Ciong Kun sudah memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu ke dalam Melihat ini, para murid Siao Lim Pai berloncatan menghadang Ha, jadi kalian benar hendakmi lawan dan memerontak-bentak perwira itu? Tidak, kami mempertahankan hak kami Ciong Ciong Kun memberi isarat dan pasukannya lalu menyerang Disambut oleh para murid Siao Lim Pai sehingga terjadilah pertempuran yang hebat di ruangan depan Fihara Siao Lim Si Disaksikan api yang masih bernyala-nyala membakar tubuh Tian Chu Hwesuo Para murid Siao Lim Pai mengamuk Juga murid bukan pendeta yang tadi bersembunyi di dalam Ketika mendengar bahwa guru mereka membakar diri Kini pasukan menyerbu dan bertempur melawan para saudara mereka yang ada di luar Kini berlarian keluar terjun ke dalam medan pertempuran sehingga pertempuran menjadi semakin sengit Seorang di antara para murid kepala yang bukan Hwesuo itu bernama Liko Antek Seorang pendekar gagah perkasa berasal dari Hok Hian Dia memiliki pandayan tinggi karena Sudah menguasai semua ilmu dari Siao Lim Pai dan merupakan seorang di antara para pendekar yang membela rakyat yang dipaksa untuk bekerja rodi di proyek penggalian terusan Bahkan oleh para murid Siao Lim Pai lainnya dia dianggap seorang suheng yang dipercaya kepemimpinannya Sejak tadi, Liko Antek yang usianya sudah mendekati 40 tahun itu mengintai keluar dan dia lihat semua yang telah terjadi Karena itu, begitu dia dan teman-temannya menyerbu keluar, dia lalu menerjang orang yang agaknya menjadi match-match-up pasukan pemerintah Dengan gramnya dan menyerang Tosu itu dengan senjatanya yang tadinya melilit pinggangnya, yaitu sebatang rantai baja Tosu kurus kering yang giginya ompong di bagian depannya itu adalah Chun Bin Tosu Seorang Tosu yang memang digunakan oleh para Tosu yang memusuhi Siao Lim Si untuk menjadi match-match-up pasukan pemerintah Melihat seorang pria gagah perkasa menyerangnya dengan rantai baja, Chun Bin Tosu yang juga memiliki kepandayan tinggi itu menyambut dengan pedangnya Teranggut bunga api berpijar ketika rantai bertemu pedang, dan keduanya merasa betapal dengan tangan mereka tergetar hebat Namun Liko Antek menyerang terus dengan semakin dasyat sehingga terpaksa Tosu itu pun memutar pedang melindungi diri dan balas menyerang Terjadilah perkelahian yang sangat sengit antara kedua orang ini Ciong Cian Kun sendiri sudah memimpin para perwira pembantunya yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi Untuk menyerang para murid Siao Lim Pai, dibantu oleh pasukan mereka sehingga tempat itu menjadi hirup pikuk oleh pertempuran Sementara api masih bernyala membakar tubuh Tian Chu Hawe Siu Para murid Siao Lim Pai adalah pendekar-pendekar yang amat liai Oleh karena itu, Ciong Cian Kun dan kawan-kawannya merasa kewalahan Apalah karena mereka tidak mungkin dapat mengerahkan seluruh pasukan mereka yang masih berada di luar Tempat diseram di depan itu terlalu sempit untuk suatu pertempuran terbuka di mana 500 orang pasukan itu dapat terjun semua Kini yang terjun dalam pertempuran itu tidak lebih dari 200 orang pasukan saja Menghadapi kurang lebih 60 orang murid Siao Lim Pai Murid-murid Siao Lim ini, liai, apalagi barisan lohan dengan toya di tangan mereka Merupakan barisan silat yang amat tangguh mulailah Anggauta pasukan berjatuhan terluka atau tewas oleh senjata di tangan para murid Siao Lim Pai Perkelahian antara Liko Antek melawan Cun Bin Tosu berjalan amat seru Tidak ada anggauta pasukan yang membantu Tosu itu Hal ini tidaklah aneh Para anggauta pasukan tentu saja teh hanya membantu para perwira Dan Tosu itu tidak mereka kenal, maka mereka tidak mau membantunya Maka, perkelahian antara Liko Antek dan Cun Bin Tosu berjalan seru tanpa pengeroyokan Satu lawan satu Cun Bin Tosu terdesak hebat Dan biarpun dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua jurus ilmu pedangnya Tetap saja gulungan sinar rantai baja di tangan Liko Antek mendesak dan menghimpitnya Sehingga Tosu itu terpaksa mengmundur dan hanya dapat memutar pedang untuk menangkis Dan berlomcatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari sambaran kedua ujung rantai baja di tangan lawannya Sehingga Tosu itu mencoba untuk membalas ketika mendapatkan kesempatan Pedangnya meluncur dan menyambar ke arah tenggorokan lawan dengan tusukan kilat yang kuat Dan cepat Liko Antek miringkan tubuh menggeser kaki menjauh Rantai bajanya menyambar seperti ular ke arah pedang dan berhasil melibat pedang itu dengan ujung rantai Sun Bin Tosu terkejut dan baru saha menarik kembali pedangnya akan Tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Liko Antek untuk menendang kakinya ke arah lutut kaki kiri lawan Duk tubuh Tosu itu terjungkal Dia terpaksa melepaskan pedangnya masih dilihat ujung rantai Lalu bergelingan menjauh akan tetapi Sekali menggerakkan tangan Rantai itu melepaskan pedang dari libatannya dan pedang meluncur ke arah tubuh yang bergulingan Sepedang menancap, memasuki lambung sampai hampir tembus Tewaslah Chun Bin Tosu Melihat betapa pasukannya tidak mampu mendesak lawan Dan banyak anggauta pasukan yang roboh Sedangkan para pembantunya juga terdesak dan ada yang menderita luka-luka Terpaksa Chiang Chiang Kun memberi aba-aba agar pasukannya mundur Dia sendiri mengajak para pembantunya untuk melarikan diri keluar dari pekarangan Fihara itu Masuk ke dalam pasukan yang masih menjadi di luar Para murid Siauling Pai tidak berani mengejar Karena jumlah pasukan yang berada di luar banyak sekali Sedangkan jumlah mereka yang kurang lebih 60 orang itu kini sudah berkurang Karena ada beberapa orang murid yang terluka Bahkan ada yang tewas dalam pertempuran itu Walaupun jumlah lawan yang luka atau tewas lebih banyak lagi Mereka lalu mengurus jenazah Tian Chu Hwa Sulu yang sudah menjadi arang Juga mengurus ladara saudara yang tewas Dan merawat mereka yang terluka sambil bersiap-siap Chiang Chiang Kun tidak tinggal diam Dia mundur hanya untuk mengatur siasat Dia tahu betapa lihainya orang-orang Siauling Pai Kalau dah menyerbu dalam Akan sukar dapat mengalahkan para pendekar itu Bertempur secara kucing-kucingan begitu tidak akan menang Karena dia tidak dapat mengerahkan pasukan untuk mengeroyok Seperti kalau bertempur di tempat terbuka Jalan satu-satunya adalah memancing murid Siauling Pai itu keluar dari vihara mereka Atau memaksa mereka keluar Dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan api Siapkan barisan panah berapi teriaknya Para pembantunya segera mereka persiapkan barisan panah berapi Setelah mengatur pasukannya Chiang Chiang Kun yang merupakan seorang ahli siasat perang itu Lalu mengadakan penyerbuan sekali ini Yang menyerbu vihara adalah anak-anak panah Dan diantaranya banyak anak panah berapi Sementara itu Pasukannya mengepung vihara luar Siasatnya itu berhasil dengan baik Sebentar saja vihara itu terbakar Tentu saja para murid Siauling Pai tidak mungkin dapat tinggal terus di dalam vihara Mereka juga berusaha memadamkan kebakaran-kebakaran itu Namun mereka kalah cepat oleh api yang mulai berkobar besar di segala jurusan Para murid itu menjadi kacau balau dan terpaksa berlarian keluar untuk menyelamatkan diri Setiba mereka di luar Mereka disambut oleh pasukan pemerintah yang mengeroyok mereka Kini terjadilah pertempuran mati Mian Para murid Siauling Pai itu kini membela diri untuk mempertahankan hidup mereka Akan tetapi jumlah musuh terlalu banyak Dan hati para murid Siauling Pai ini sudah terlampau juri Sehingga kebanyakan di antara mereka menjadi nekat untuk bertempur sampai mati Ketika Hek Bin Hoshio dan Pek Ilojin yang mendahului para Hoshio dan Tosu yang berlarian ke kuil Siauling Mereka berdua bertemu dengan Liko Antek dan lima orang Sutenya Enam orang murid utama Siauling Pai ini keadaan luka-luka dan mereka segera menjatuhkan diri berlutut ketika mereka melihat Hek Bin Hoshio yang mereka tahu adalah Suheng dan juga sahabat dari Mendiang Tian Chu Hoshio Locian Pwe malah petaka menimpa Siauling sikat tali ke Antek dengan keringat bercucuran bercampur mati dan darah dari luka di leharnya Hek Bin Hoshio mengangkat muka memandang ke puncak bukit Api berkobar besar di puncak sana dan dia dapat menduga apa yang terjadi Omi Tohut, Fihara Siauli terbakar Apalagi yang telah terjadi Fihara di serbu pasukan pemerintah yang besar jumlahnya Di kepala Chiang Chiang Kun yang ditemani seorang Tosu yang melaporkan bahwa kami adalah pemberontak-pemberontak Berkata demikian, Liko Antek memandang kepada Pek Itojin dengan mata melotot penuh kemarahan Siancai Siancai Pek Itojin hanya merangkap kedua tangan di depan dada Melihat sikap murid utama Siauling, Pai itu, Hek Bin Hoshio segera berkata Jangan membenci para Tosu, orang muda yang gagah Baru saja pertikaian antara para Hoshio dan para Tosu sudah dapat dilerai dan didamaikan Berkat kebijaksanaan Pek Itojin ini Segala permusuhan antara kedua pihak mulai sekarang harus dilenyapkan Akan tetapi, Locian PWE, kebakaran Siauling Pai akibat serbuan pasukan pemerintah adalah karena hasutan mereka itu Andai kata benar demikian, kalian tidak boleh lalu memusuhi semua Tosu Kesalahan seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk membenci semua golongannya Itu tidak adil namanya Kesalahan seseorang adalah tanggung jawab G itu sendiri Bukan tanggung jawabannya, atau golongannya, atau sukunya, atau bangsanya Kau lihat, itu para saudaramu dan susokmu datang bersama dengan para Tosu yang hendak membantu Fi hantu Siauling si rombongan Tian Gi Hoshio bersama para muridnya dan para Tosu yang tadinya menjadi musuh Datang ke tempat itu Liko Antek, apa yang terjadi kenapa Fihara kita terbakar dan di mana Su Heng Tian Chu Hoshio tanya Tvigi Hoshio dengan muka pucat Selaka, susok Liko Antek dan lima orang sutenya menangis Fihara dibakar, kami diserbu pasukan yang dipimpin Chiang Chiang Kun dan Su Hau Su Hau telah tewas membakar diri Liko Antek dengan suara sedih lalu menceritakan semua yang terjadi Dan M nutup ceritanya dengan suara lirih Hanya Teo Chu bernam yang sempat lolos agaknya semua Semua saudara telah tewas Omi Tohut Tian Gi Hoshio tebelalak Mukanya pucat sekali dan dia pun roboh pingsan Setelah Tian Gi Hoshio sadar Liko Antek lalu menceritakan tentang pingsan terakhir Tian Chu Hoshio bahwa semua murid Siauling Pai tidak boleh memberontak Karena mereka adalah pendekar-pendekar yang menentang kejahatan dan membela rakyat jelata yang tertindas Omi Tohut, betapa bijaksana mendiang Tian Chu Hoshio Pin Cheng Girang mendengar kebijaksanaannya itu di saat terakhir hidupnya Sesungguhnyalah bahwa segala sesuatu sudah ada yang mengatur Sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa Dan apapun yang terjadi Semua itu sudah menurut garisnya yang benar, baik dan sempurna Walaupun akal budi kadang-kadang mengherankan semua itu Jalan pikiran dan akal budi kita sama sekali tidak mampu untuk menjenguk inti Dari arti yang paling meneluri dari setiap persoalan Kita hanya melihat kulitnya saja, luarnya saja dan kadang-kadang merasa betapa jangal dan tidak adilnya peristiwa yang terjadi Kalau kita mampu menerima segala sesuatu, mengembalikan kepada kebijaksanaan dan kekuasaan yang maha kuasa Maka tidak ada permasalahan apapun juga, kata Hek Bin Huwasyu Siam Chai apa yang dikatakan oleh sahabatku Hek Bin Huwasyu memang tepat sekali Kewajiban kita manusia hidup hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan kekotoran dari diri lahir batin Namun segala keputusan berada di tangan yang maha kuasa Yang sudah mati biarlah mati, akan tetapi yang hidup berkewajiban untuk melanjutkan hidup ini melalui jalan benar Fihara yang sudah musnah dapat saja sekali waktu dibangun kembali Permusuhan yang pernah terjadi dapat saja dilenyapkan dan diganti perdamaian Tidak perlu ada dendam yang hanya akan meracuni batin kita dan mendatangkan kekeruhan saja, kata Pek Itojin Apalah yang diucapkan kedua orang sakti ini memang benar Jalan kehidupan kita ini penuh liku-liku, penuh perubahan dan kadang-kadang terjadi hal-hal yang menimpa diri kita yang kelihatan amat janggal, amat sukar dimengerti sebab-sebabnya Jalan yang ditempuh oleh Tuhan sungguh penuh rahasia, gey, kadang-kadang begitu jauhnya tak terjangkau oleh alam pikiran dan akal kita Ada kalanya terjadi peristiwa yang menurut pertimbangan dan perhitungan akal kita, nampak janggal, bahkan nampak tidak adil Akal pikiran kita melihat betapa seseorang yang kita anggap jahat dan patut dikutuk, bahkan hidup penuh kemuliaan, berkedudukan tinggi, terhormat, kaya raya, sehat dan selamat Sebaliknya, akal pikiran kita melihat betapa seseorang-seseorang yang kita anggap baik dan patut dipuji, hidupnya serba kekurangan dan sengsara, tertindas, terhina, miskin dan papa Kita melihat pembesar yang hidupnya penuh korupsi, makmur dan nampak senang, sebaliknya pembesar yang hidupnya jujur dan adil, nampak hidup serba kekurangan dan sama sekali tidak makmur Kita melihat orang yang kita nilai baik hidup berpenyakitan sebaliknya orang yang kita lihat dan kita nilai buruk dan kotor, hidup sehat Apalagi biasanya kita menilai diri kita ini sudah cukup baik, sudah cukup mentaati hukum agama, sudah cukup berusaha menjadi orang yang baik Akan tetapi kita merasa betapa hidup kita selalu sengsara ini menimbulkan kekecewaan dan penasaran Kita lupa bahwa jalan pikiran hanyalah mendasarkan semua itu dengan nilai kebendaan, nilai kesenangan nafsu badani yang hanya sementara sifatnya Kita tidak tahu bahwa di dalam batin orang yang kelihatan kaya raya dan senang, belum tentu berbahaya Sebaliknya di dalam batin seorang petani miskin, belum tentu sengsara Pikiran kita hanya merupakan gudang pengetahuan dan pengalaman Pikiran akalnya tidak mungkin dapat menjangkau dan mengerti jalan yang diambil Tuhan Kita tidak mempunyai kekuasaan apapun atas diri kita sendiri sekalipun Jalan satu-satunya hanyalah menyerahkan segalanya kepadanya Apapun yang kehendakinya, pasti baik dan benar, walaupun bagi akal pikiran kita kadang-kadang dianggap buruk dan salah Hanya orang yang mampu menerima segala suatu sebagai kehendak Tuhan Menerima segala apa sebagai suatu kenyataan yang wajar, sebagai apa adanya Tanpa keluhan, tanpa protes, tanpa penasaran atau kekecewaan Hanya orang seperti Inlah yang dapat tersentuh sinarkasih Dan dapat merasakan apa yang kita sebut-sebut sebagai kebahagiaan Sisa-sisa murid Syaulim Pai terpaksa melarikan diri ceral berai, menyadari hidup masing-masing Syaulim telah terbakar habis, rata dengan tanah Namun semangat kependekaran para muridnya masih tetap utuh dan dimanapun mereka berada Mereka selalu mengulurkan tangan untuk membela kaum lemah tertindas Dan menentang perbuatan jahat dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun Terima kasih telah menonton!